Tweetan mantan Presiden SBE di Twitter. SBE mengatakan, Money can buy many things, but not everything. Mungkin hukum bisa dibeli, tapi tidak untuk keadilan. Uang bisa membeli sesuatu, tapi tidak segalanya. Nah, tweetan SBE ini kemudian dikaitkan dengan langkah kantor hukum Pak Yusril nih. Ada tanggapan dari Anda, Pak? Gini, penegak hukum itu ada macam-macam. Ada jaksa, ada hakim, ada polisi, segala macam. Ada advokat. Advokat oleh non-advokat juga dikatakan sebuah penegak hukum. Nah, kalau dikatakan hukum itu bisa dibeli, bagaimana polisi, jaksa, hakim, itu betul. Dia bisa dikasih duit, disuap, yang harusnya dituntut 5 tahun, dia tuntut cuma 2 tahun. Hakim yang harusnya mempunis 5 tahun, cuma dipunis 3 tahun. Tapi advokat enggak seperti itu. Advokat tidak digaji oleh negara. Seperti saya bilang tadi, advokat dibayar oleh orang yang menggunakan jasa dia. Dan dia bisa pilih advokat mana saja. Berserah dia. Mana yang suka dia suka, silakan. Dia pilih advokat itu. Dan dia negosiasi mengenai pembayaran. Yang saya bilang tadi. Oh, Anda tolong saya tangani perkara Anda. Berapa bayangnya, Pak Syir? Oh, saya bilang ini 300 juta. Dia nawar sama saya. 100 juta saja. Ya udahlah, kita dilajar. Pego gimana, 150. Oke, teken kontrak. Saya bela orang itu di penadilan. Apakah dia membayar saya itu? Apakah hukum itu dibeli oleh orang itu? Saya kira Pak S.B. keliru kalau pemahamannya seperti itu. Mudah-mudahan bukan seperti itu pemahaman beliau. Kecuali dia nyongkok hakim, nyongkok jasa, nyongkok polisi. Orang ini norekoba, menikmati sabu-sabu orangnya. Saya nggak bisa sebut namanya siapa. Siapa saja. Ditangkap sama polisi. Polisi bilang, oh, sebenarnya orang itu pengedar. Pengedar, ya pemakai juga. Tapi polisi hilangkan pengedarnya. Jadi kira-kira pemakai. Jadi ringan. Jadi ringan, dia dapat pembayaran. Itu dia menjual hukum. Jual beli. Tapi advokat, saya bela ya perkara Anda ini. Mati-matian saya bela. Advokat kan tidak bisa menjanjikan kepada klien akan memenangkan perkara. Saya banyak orang datang ke kantor saya, ayo-ayo saya minta jaminan. Saya bilang, saya nggak mau tangani. Mau bayar saya 100 miliar, kayak kata Anda Arief saja, saya nggak mau. Mana bisa saya menjamin Anda menang. Yang memutus perkara itu hakim, bukan saya. Ada lagi orang. Pak Yusuf saya minta perkara selesai 3 bulan. Ya memutuskan hakim, bukan saya. Kalau hakimnya 6 bulan memutus, masa Anda merah-merah sama saya, masa saya merah-merah sama hakim, saya bisa. Jadi, saya membela orang itu dengan pembayaran yang disepakati. Berapa itu urusan saya sama dia. Kalau saya sudah bayar pajaknya, halal dan ta'iban. Halal dan ta'ib. Mubarakatan. Berkat lagi. Jadi, ya sudah. Tapi kalau misalnya saya bilang, ini bisa menang, bisa kalah. Kalau menang, sekurang berat. Kalau kalah, saya juga nggak kembalikan uang sama dia. Saya sudah kerja, saya nggak mati. Begitu juga. Itu kesepakatan kita dengan dia. Jadi, tidak tepat kalau dikatakan, apalagi memperkentangkan dan hukum dengan keadilan. Ibu Ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair. Serius. Diaduk kayaknya. Terima kasih. Perluar demi gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Tisu kebakitan perkayu ini dihentikan. Sub indo by broth3rmax